PEMBICARA 1 Malam ini berkat pengobatan terapi Ibu Ida Dayak, kini Pangeran Al-Walid sudah bisa belajar berdiri dengan bantuan Ibu Ida Dayak. Raja Arab Salman bin Abdul Aziz Al Saud menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Ida Dayak yang telah melakukan pengobatan untuk Pangeran. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga disampaikan Raja Salman kepada Ibu Ida Dayak karena berkat upaya pengobatannya, kini sang Pangeran sudah mulai membaik. Raja Salman mengapresiasi kerja keras Ibu Ida baik siang maupun malam yang telah berjuang mengorbankan waktu dan tenaga dalam menyembuhkan Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal. Setelah melakukan pengobatan, Ibu Ida akhirnya membuahkan hasil. Pangeran Arab Al-Walid bin Khalid bin Talal akhirnya menunjukkan perubahannya. Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal mampu belajar berdiri dengan bantuan alat penunjang medis. Raja Salman yang melihat keberhasilan pengobatan Ibu Ida Dayak sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Ida. Semua orang paham tenaga Ibu Ida saat menjalani masa-masa sulit di saat pengobatan. Ibu Ida adalah pejuang kesehatan dan patut mendapatkan apresiasi dari kita semua. Karenanya, atas nama pribadi dan kerajaan Arab Saudi, ia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengorbanan yang luar biasa tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan serta tetap memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran kepada Ibu Ida dalam mengemban misi mulia ini, pucar netizen. Postingan tersebut ramai di komentari netizen. Banyak yang mendoakan semoga Ibu Ida selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Kemampuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang dimiliki Ibu Ida Dayak dari berbagai video yang beredar memang diluar nalar banyak orang. Bertanya-tanya, apakah pengobatan alternatif yang dilakukan Ibu Ida Dayak itu betul mampu menyembuhkan pangeran dengan beberapa kali urut menggunakan minyak khusus berwarna merah? Ibu Ida Dayak bisa dengan sedikit demi sedikit mengobati pangeran yang sakit bertahun-tahun. Sebuah tarian khas yang diduga sebagai bagian dari ritual adalah salah satu hal yang lain yang menjadi ciri khas pengobatan alternatif ala Ibu Ida Dayak. Tubuh pangeran yang telah lama kaku berhasil digerakkan menjadi normal kembali oleh wanita yang selalu berpakaian khas suku Dayak. Bahkan, Ibu Ida Dayak berhasil mengobati seorang putra Arab yang telah mengalami koma selama 17 tahun lamanya. Tak hanya pangeran Arab Saudi, sederet masyarakat di kota Arab saling berdesakan menunggu pengobatan Ibu Ida Dayak yang sedang viral itu. Ibu Ida Dayak memiliki kemampuan yang diluar nalar manusia tersebut, sukses menyita perhatian publik. Pengobatan alternatif unik dari Ibu Ida Dayak dilalui tak sedikit orang yang ingin mendapatkan kesembuhan. Dahulu, Ibu Ida Dayak menjalankan pengobatan alternatif karena meneruskan amanah dari nenek moyangnya. Dikabarkan, Ibu Ida Dayak tidak membuka praktik di rumah dan lebih memilih lokasi bebas agar bisa mengobati banyak orang. Yuk, simak lagi berita terbaru yang kedua. Viral, detik-detik Raja Salman bin Abdul Aziz hadiahkan separuh harta untuk Ibu Ida Dayak sebagai tanda terima kasih dalam menjalankan pengobatan pangeran Arab Saudi Al-Walid. Seorang perempuan sakti yang sedang viral di sosial media yaitu Ibu Ida Dayak memiliki kemampuan di luar pemikiran manusia. Dengan berbagai keluhan atau penyakit yang dialami pasien, Ibu Ida Dayak dapat memberi kesembuhan dengan pengobatannya. Ibu Ida Dayak dapat menyembuhkan penyakit stroke ataupun meluruskan tulang yang bengkok dan lainnya. Pengobatan Ibu Ida Dayak, tabib dan ahli urut yang belakangan selalu ramai ini diminati seluruh kalangan masyarakat. Sosok perempuan yang disinyalir berasal dari Kalimantan Timur ini berhasil mencuri perhatian publik akibat keahliannya dalam mengobati gangguan sendi seperti patah tulang, lumpuh, dan stroke. Baru-baru ini, Ibu Ida Dayak berhasil menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pangeran Arab Saudi. Sebagai imbalan, karena sudah membantu pangeran Arab Saudi Al-Walid siuman dari sakitnya, Ibu Ida Dayak dihadiahkan separuh harta dari pangeran Arab Saudi Al-Walid. Masya Allah! Sempat menolak, karena memang Ibu Ida Dayak ini tidak pernah meminta imbalan apapun kepada para pasiennya. Dia hanya menjual minyak yang diracik sendiri dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu 50 ribu rupiah per botol. Raja Salman bin Abdul Aziz nampak memberikan menjelaskan bahwa imbalan tersebut sebagai tanda terima kasih atas jasa Ibu Ida Dayak yang sudah menyembuhkan pangeran Arab Saudi Al-Walid. Dengan ucapan terima kasih dan permohonan maaf, Ibu Ida Dayak lantas menerima dengan lapang dada imbalan separuh harta dari pangeran Arab Saudi Al-Walid. Wow, sungguh fantastis bukan? Sebelumnya, Ibu Ida Dayak dibawa langsung oleh Presiden Jokowi ke Raja Salman untuk mengobati pangeran Walid. Ibu Ida Dayak mengoleskan minyak ajaibnya kepada pangeran Walid yang menderita koma kurang lebih 17 tahun. Hanya sekali oles saja, Ibu Ida Dayak sudah menyembuhkan pangeran Al-Walid bin Talal. Ibu Ida Dayak mengatakan bahwa sakit yang diderita pangeran Walid yakni saraf kecepit. Raja Salman takjub dengan kehebatan Ibu Ida Dayak yang langsung bisa membuka mata pangeran Al-Walid bin Talal. Terbangunnya pangeran Al-Walid bin Talal, seluruh keluarga kerajaan Arab menangis bahagia. Pengobatan yang dilakukan Ibu Ida Dayak viral di media sosial. Hal ini membuat beberapa orang penasaran ingin berobat ke beliau. Belakangan ini, Ibu Ida Dayak diundang oleh Raja Arab yakni Salman bin Abdul Aziz. Ibu Ida Dayak diundang untuk mengobati pangeran Arab. Kedatangan tamu untuk mengobati pangeran, Raja Salman bin Abdul Aziz menyambut kedatangan Ibu Ida Dayak dengan penuh hormat. Setelah mengobati pangeran Arab, Ibu Ida tunjukkan kesaktianya dan berhasil menyembuhkan pangeran Arab. Ibu Ida Dayak menyatakan kesembuhan pangeran hanyalah dari Allah semata. Aku hanya perantara saja sebagai bentuk kegembiraan. Sembuhnya pangeran, rupanya Raja Salman memberikan hadiah berupa kalung yang sangat indah kepada Ibu Ida Dayak. Pasti semua perempuan suka melihat keindahan kalung yang diberikan kepada Ibu Ida Dayak, seperti dilansir Saudi Kecet, Kamis, tanggal 6 April 2023. Ibu Ida Dayak diberi sebuah kalung Raja Abdul Aziz sebagai bentuk terima kasih kepadanya. Diketahui media sosial dihebohkan dengan sosok Ibu Ida Dayak yang disebut-sebut mampu menyembuhkan berbagai penyakit apapun, terutama di bagian tulang ini merupakan pengobatan alternatif. Ibu Ida Dayak yang belakangan ini membuat heboh media sosial. Hal tersebut dikarenakan sosok Ibu Ida Dayak sendiri yang disebut-sebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit, terutama dalam hal mengobati berbagai penyakit tulang seperti bengkok, keseleo, hingga lumpuh. Dalam waktu singkat, tendati banyak fakta dan komentar yang telah mencoba pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak ini secara langsung.